kembali lagi di channel ujprimatek nah sekarang kita akan bahas cara pergantian sklumendrel produk lobster dengan tipe N1A2 nah sekarang kita buka yang bagian depan dulu kita puter berlawanan dengan garung jam sampai dia lepas kemudian kita buka bagian yang belakang nah disini ada yang harus kalian tahu kalau kita mau buka bagian ini nah kunci inggrisnya itu harus yang sesuai dengan ukurannya jadi ketika kita melakukan proses pelepasan itu pas jadi kunci inggrisnya itu enggak sampai keluar-keluar sini kemudian kita lepas hosinya nah kemudian kita akan melepas bagian pinnya nah kita tarik dulu nih pinnya ke belakang ini kan ada pair nah kita tarik dulu pinnya baru kita puter dia sampai dia lepas nah ini adalah ukuran-ukuran yang ada di tipe N1A2 nah ini adalah sklumendrel dan yang ini adalah nose piece nya nah disini ada 5 ukuran yang pertama itu ada M4 yang ini adalah M5 yang ini M6 M8 dan yang terakhir adalah M10 nah jadi sklumendrel ini sudah sesuai dengan pasangannya yaitu nose piece nya disini juga terlihat lubang-lubangnya yaitu sudah sesuai dengan ukuran dari sklumendrel nya sekarang kita akan coba pasang sklumendrel dengan ukuran M10 yang pertama kita masukkan dulu sklumendrel nya kedalam hosnya sampai dia masuk baru kita masukkan disini kita putar secara jarum jam nah jangan lupa pinnya juga kita dorong ke belakang nih kita tarik sampai dia benar-benar masuk sesuai dengan posisi pinnya nah ini bisa kita lihat nah ini pinnya udah sesuai dan dia tidak akan lari kemana-mana nah setelah itu kita pasang hosnya kita kencangkan dengan kunci inggris lalu kita pasang nose piece nya yang sesuai dengan ukuran dari sklumendrel guys jadi itu tadi cara pergantian dari sklumendrel pneumatic rivet lobster dengan tipe L1 A2 nah jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau request video-video selanjutnya kalian bisa comment kolom di bawah ini dan juga kalian bisa cek di website di bawah ini oke sampai jumpa oke sampai jumpa